Hei tongkok jilid 37. Selagi tiga musuh naik terus, Pian Siu Hao sengaja mundur sedikit. Ini ada satu siasat dari ia, akan bikin musuh dapat hati dan nanti terus saja loncat naik ke atas, karena dengan melihatnya tanah datar, tiga orang. Itu niscaya jadi bernapsu dan akan hilang, atau kurangan, perhatiannya, lah mau sambut tiga-tiga musuh dengan jarumnya yang liahai itu. Di lain pihak, empat atau lima anggota, yang berada paling dekat, masih saja melemparkan batu, cuma serangan mereka tidak digubris oleh tiga orang berilmu itu. Jikalau mereka tidak berkelit, tentu batu itu ditanggapi dengan tangan yang dilonjurkan, dan dibikin terus melewati lengan dan jatuh. Pian Siu Hao siap terus, matanya dipasang dengan celi. Ia sangat bernapsu dan ingin dengan sekali timpuk, tiga-tiga musuhnya roboh. Cepat sekali seng waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Tiga kepala telah muncul, tinggal satu gerakan lagi, mereka akan sudah berada di atas tanah datar. Maka juga, pada saat itu si naga besi sudah lantas gerakan tangannya. Di saat berbahaya ini, mendadak dari sebelah kirinya Tia Tong Leong terdengar seruan, awas yang dibarengi dengan menyambarnya dua buah peluru yang mengenai lengannya yang kanan. Akan tetapi, ketika si naga besi kesakitan, berbareng jarumnya pun dilepaskan dan tiga batang jarum telah melesat ke jurusan Hoa Ban Hie, Ang Tiu dan Tan Ceng Po bertiga. Karena ia dibokong, meskipun tangannya sakit, Tia Tong Leong sudah lantas putar tubuhnya akan berpaling ke jurusan dari mana serangan gelap datang. Ia lihat di puncak, dua tombak lebih tingginya dari tempat ia berdiri, ada satu orang yang sedang. Menyerang dengan pelurunya, tetapi bukan terhadap ia, hanya kepada anggota-anggotanya dan ia lihat nyata beberapa orang yang terluka, hingga mereka itu mesti berhentikan penyerangannya dengan batu pada musuh-musuh yang masih berada di dalam lembah. Dengan demikian, serangan jadi tak gencar lagi dan akhirnya berhenti sama sekali setelah semua orang kena dihajar atau merat karena ketakutan sebab melihat kawan-kawan di sebelahnya menjerit atau roboh dan pegangi lengannya yang sakit. Dalam kemurkaannya Pian Siu Hao segera kenali orang yang bokong padanya, ialah Hang Yang Hie In Sian Le, lawan yang ia telah hadapkan di Giyok Leong Giam Hie Chun. Dalam gusarnya, ia hadapi musuh gelap itu dan menyerang dengan jarumnya. Pada saat itu, Hoa Ban Hie telah muncul, diturut oleh Tan Ceng Po dan Ang Tiu. Mereka terlolos dari bahaya, karena semua jarumnya Pian Siu Hao menjurus ke tempat kosong, karena serangan itu hilang tujuannya disebabkan lengannya terkena pelurunya Sian Iie, orang yang muncul secara tiba-tiba. Hang Yang Hie In tidak terluka karena melesatnya jarum musuh, karena serangan ini ia sudah duga dan ia telah pasang metu serta berlaku gesit, ialah ketika tangannya si naga besi bergerak, ia barengi lompat ke sebelah kanan di mana ada puncak lainnya yang terpisah di dekatnya. Dan serangan jarum ini ia sambut dengan tertawa berkah-kakan. Orang Si Pian berseru Sian Iie kemudian, bagus benar perbuatanmu. Apa sekarang kau masih memikir? Untuk angkat kaki dari sini? Kejadian ini adalah buatanmu sendiri dan bukan karena Tian. Segera, secara sangat berani, dengan satu gerakan tubuh Sian Iie lompat dari tempat berdirinya ke tempatnya Pian Siu Hao untuk samperisi naga besi yang ia hendak serang. Bukan main mendongkolnya Tia Tong Leong, memancing musuh masuk ke dalam lembah yang berupa sebagai jambangan ini ada dayanya yang terakhir, karena ia dapat kenyataan, di tempat terbuka ia tidak berdaya terhadap musuh-musuhnya yang tangguh. Ia sengaja berpura-pura menyerah kalah dan berlaku manis, melulu guna bikin sekalian musuhnya kena tertipu. Maka betapa mencelos hatinya, ketika dapatkan Hoa Ban Hie bisa loloskan diri dan di atas dengan tiba-tiba muncul si nelayan dari hengyang. Ia lantas ketahui dengan baik, bahwa menurut gelagat ada sukar untuk ia hidup lebih lama. Maka secara nekat ia menyerang hebat dengan jarumnya yang liahai. Tetapi, menghadapi musuh-musuh liahai, jarumnya tak memberi hasil. Dari itu, tidak ada lain jalan, ia harus angkat kaki dari hai tongkok. Sekarang ini Pian Siu Hao tidak pikirkan lagi kawan-kawannya dari Kang San Pang. Ia mohon semua tamunya segera angkat kaki, kecuali It Chie Sin Kang In Ye Uliang yang masih mempunyai urusan dengan pihak Ban Chie San Chung. Pada mereka itu ia berkata, sekarang aku si orang sipian tidak bisa tancap kaki lagi di kalangan Kang Ngou. Aku malu bahwa aku telah bikin ke orang, saudara-saudara, turut mendapat malu. Sekarang ada saat terakhir bagiku, dari itu aku minta semua sahabat dan saudara suka lekas berlalu dari hai tongkok ini. Tentang diriku, kamu tidak usah pedulikan lagi. Jika aku akhirnya bisa terlolos dari sini, nanti aku kunjungi saudara-saudara sekalian untuk mengaturkan terima kasihku. Harap saudara-saudara jangan beraya lagi, karena kalau sampai bahaya keburu datang, aku sangat menyesal. Tanda petik, ucapan ini telah membuka rahasia sendiri, maka itu, di antara orang-orang yang tidak puas, ada juga yang merasa kasihan pada Tia Tong Leong yang sedang menghadapi jalan buntu. Romanya Sinaga Besi juga ada sangat menyedihkan. Nyata, saking terpaksa, Pian Siu Hao sudah menjusta ketika ia perintah orangnya melaporkan kedatangan Ki Tian Leong dari Tia Chitkeng. Itu melulu ada akalnya supaya semua orang pihak Hai Tongkok bisa keluar dari lubang jebakan. Kalau demikian, Pian Pangcu, berkata C.E. Siu Yusin dan Siao C.E. Chuan semua, baiklah, sampai di sini saja, sampai kita orang bertemu pula. Segera mereka itu saling memberi hormat dan berlalu. Sesudah itu Pian Siu Hao dan In Ye Uliang lantas saja bekerja, ialah mereka pimpin orang-orangnya akan kurung lembah jambangan dari sebelah atas dan menyerang dengan batu. Begitu lekas sudah ternyata Hoa Ban Hie dan kawannya masih tidak mau menyerah kalah. Pian Siu Hao tidak pernah pikir bahwa ketua dari Ban Hie Sancung, pada saat ia masuk ke dalam lembah, sudah lantas perhatikan letaknya tempat dan Kiong Sin telah memikir, meskipun lubang terowongan ditutup, tidak nanti ia bisa dirintangi akan molos keluar dari situ. Si mala ekat kemelaratan percaya, begitu lekas ia sudah bisa naik, ia akan sanggup menolong kawan-kawannya. Nyata pengemis tua ini telah memikir dengan sempurna dan siasatnya Pian Siu Hao tidak tepat. Di samping itu, Hoa Ban Hie juga telah menaruh kepercayaan besar terhadap Eng Yang Hie In Sian Ie, yang sendirian telah masuk ke dalam Hai Tongkok dengan ambil jalan lain. Berdua mereka memang sudah bersepakat. Nolayan dia dari Eng Yang itu memang bertugas mengamati segala gerak geriknya si naga besi dan ia pun telah berhasil mencegah sepak terjangnya lebih jauh dari ketua Kang San Pang, hingga orang Si Pian ini akhirnya menjadi putus pengharapan. Ketika Pian Siu Hao disamperi oleh Sian Ie, In Ye Uliang masih berada di sebelah utara sedang memimpin anggota-anggota Hai Tongkok melanjutkan penyerangan mereka dengan batu, tetapi karena ia terancam bahaya, Tia Tong Leong tidak perhatikan kawan itu. Untuk menyikir dari musuhnya, ia gerakan tubuhnya akan lompat ke samping, dua atau tiga tombak jauhnya. Orang Si Pian, kau masih memikir untuk lari berseru Sian Ie, yang telah tubruk tempat kosong. Susah, sahabat, susah, itu ada terlebih sukar daripada pergi naik ke sorga. Tanda petik. Seruannya Sian Ie disusul dengan gerakan tubuhnya, akan lompat menyusul, sedang sebelah tangannya turut melayang. Ia cekal sebatang buhong piau dan piau itu ia lepaskan berbareng dengan lompatannya. Pian Siu Hao sudah nekat. Ia tidak dapat berpikir banyak-banyak ia balik tubuhnya, tangannya bergerak, maka piaunya pulantas melesat ke jurusan lawannya. Maka segera terdengar suaranya ring, karena kedua piau kebentrok satu dengan lain dan sama-sama jatuh ke tanah. Tapi Pian Siu Hao telah lepaskan piau dengan beruntun, karena ternyata piau yang kedua sudah lantas menyusul, malah tahu-tahu senjata yang lihai itu telah menyambar dadanya Sian Ie. Heng Yang Hie In berlaku awas dan gesit, hatinya tabah bukan main. Ia egosi tubuhnya ke kanan, tangannya ia angkat, ketika piau lewat, ia jemput itu hingga piau musuh sekarang berada di tangannya. Awas ia segera berseru, berbareng dengan itu ia menyerang dengan piau musuh. Pian Siu Hao telah lompat akan menyingkir begitu lekas ia lihat piaunya kena ditangkap, tetapi gerakan Sian Ie ada cepat, ketika ia mencelat, piau sudah menjurus kepadanya, ke arah bebokongnya. Dalam gerakan berbareng itu, sukar untuk ia berdaya, meskipun ia coba ego sediri, tidak urung piau itu sudah makan tuannya, mengenai pundak kirinya, hingga bajunya tembus sampai pada kulit dan dagingnya, hingga darahnya lantas mengucur. Meski demikian, ia tidak merandek, dengan membawa lukanya, ia lari terus. Serangan-serangan dari Sian Ie telah melambatkan gerak-geriknya Pian Siu Hao, dari itu tidak heran kalau Hoa Ban Hie bersama-sama Tan Cengpo dan Ang Tiu, yang telah lolos dari ancaman Jarum, sudah keburu datang memburu. Itu waktu, Hoa Ban Hie sudah lantas dapat lihat In Ye Uliang. Tua Bangka Sian berserusi malaikat kemelaratan pada sahabatnya dari Heng Yang itu, lihat di seberang sana, itu kunyuk In Ye Uliang masih saja banyak tingkah. Dia tidak boleh dikasih hati. Serahkan Pian Siu Hao padaku. Kalau dia sampai bisa lolos dari Hai Tongkok ini, oh, benar-benar jatuhlah pamorku. Maka, sahabat, aku serahkan pada kau itu kunyuk dan orang-orangnya. Hoa Ban Hie tutup perkataannya dengan mencelatnya tubuhnya, ke jurusan tempat menyingkirnya Pian Siu Hao, guna susul si naga besi itu. Sian Ie dan Tan Cengpo telah sahuti perkataannya si malaikat kemelaratan, sedang si pengemis Tua Ang Tiu sudah lantas lari ke jurusannya In Ye Uliang, seraya ia teriaki, si orang Siin memang masih punya urusan yang belum diperhitungkan dengan kita, serahkanlah dia kepadaku. Dan ucapan ini disusul dengan lompatan pesat dan jauh, disusul lebih jauh dengan Keralari mengentengi tubuh, karena ia pandai menggunai Keng Sinsut. Di pihak LN Ye Uliang, orang masih belum tahu yang Pian Siu Hao sudah kabur, mereka masih terus dengan penyerangan mereka dengan batu-batu besar serta anak panah juga. Si pengemis Tua tidak pedulikan jumlah orang yang banyak, ia menuju langsung kepada It Chie Sin Kang In Ye Uliang. Di lain pihak, Hoa Ban Ye telah lakukan pengejaran terhadap Tia Tong Leong, yang ia susul dengan cepat. Ia sekarang telah cekal susat pangnya, karena ia tidak mau kasih lolos lagi pada ketua yang licin dan busuk dari Kang San Pang itu. Ia telah guna ilmu lari cao siang hoi atau terbang di atas rumput, supaya dengan begitu ia bisa susul musuhnya. Selama itu, Pian Siu Hao sudah kabur jauhnya belasan tombak dari tempat di mana tadi ia berdiri di atasan lembah jambangan. Di situ sebenarnya tidak ada jalanan, yang dipanggil jalan hanya tumpukan-tumpukan puncak kecil atau gembolan-gembolan pepohonan dan oyot, atau juga pohon-pohon kayu yang cukup besar. Kendati demikian, itu semua tak menjadi rintangan bagi sinaga besi, malah ia lebih suka jalanan yang sukar dan lebat, agar ia bisa menyingkir ke dalam bukit. Yang paling penting untuk dia adalah tolong jiwanya sendiri. Dengan gunai kepandaiannya lari cepat dan lompat jauh, Pian Siu Hao Saban Saban lompat menjelat, dari satu puncak ke lain puncak, tujuannya ada jurusan timur, lah sekarang tidak lagi punyakan jarumnya yang liahai dan piaunya yang berbahaya, ia telah obral itu hingga ia keputusan. Ini pun ada salah satu sebab kenapa ia jadi semangkinan ingin lekas-lekas lolos saja. Ia pun tahu, siapa yang sekarang terus kuntit ia, ialah si raja pengemis yang ia malui. Sebenarnya cuaca malam itu ada gelap, tetapi bagi Kiong Sin, cuaca itu tidak menjadi rintangan, saking liahainya matanya, apapula ilmu larinya yang cepat membuat ia tidak ketinggalan jauh dari sinaga besi, ilmu lari siapa sebenarnya harus dikagumi. Coba Tia Tong Leong ada lain orang, ia barangkali sudah kecandak. Sia-sia saja Pian Siu Hao memikir akan umpetkan diri di antara gegombolan atau tempat gelap matanya si malaikat kemelaratan belum pernah kehilangan ia, maka mau atau tidak, ia mesti lari terus lari sekuat-kuatnya ia bisa. Ia tidak lagi memikir akan tempur secara nekat pada itu kepala pengemis dari Ban Chie San Chung. Tian rupanya mestikan aku binasa pikir. Tia Tong Leong sembelari lari. Ia bingung kapan ia menoleh dan lihat Hoa Ban Hie terus intili padanya. Tujuan menyingkir tetap ada jurusan timur. Di depannya Tia Tong Leong sekarang ada melintang satu solokan yang lebarnya 4 atau 5 tombak, di seberang sana adalah tempat pegunungan seperti di seberang sini. Solokan itu ada gelap, entah berapa dalamnya, karena di situ orang tak bisa lihat apa-apa kecuali seng gelap gulita. Meski ia tahu atasnya kensinsutnya, Tian Siu Hao masih tidak berani coba loncati solokan itu, maka itu, ia jadi ibuk bukan main. Di belakang ia, Hoa Ban Hie terdengar tertawa terbahak-bahak. Kunyuk, kau hendak lari kemana demikian si malaikat kemelaratan. Binatang, hayolahkah serahkan jiwamu. Suara itu masuk nyata sekali ke kupingnya si naga besi. Di sebelah barat utara ada sekumpulan pohon besar, Tian Siu Hao putar tubuhnya dan lari ke jurusan gombolan itu, dengan niatan umpetkan diri di situ, agar ia bisa molos dari kepungan. Tetapi, di luar tahunya. Dengan ambil jalan itu, ia sebenarnya bakal kembali ke mulut lembah dari Hai Tongkok. Sembari mengubar terus, Hoa Ban Hie kasih dengar suaranya berulang-ulang. Binatang, apakah kau ingin leluhurmu antar kau pulang? Apakah kau masih hendak cari tempat yang terlebih bagus untuk lubang kuburmu, meskipun kematian sudah datang dekat padamu? Baiklah. Kedua pihak masih saja terpisah satu dari lain. Bicara hal kengsinsut, sebenarnya Hoa Ban Hie jauh terlebih lihai, coba mereka ada di tanah datar, Pian Siu Hao mestinya sudah dapat dicandak, tetapi kalau sekarang Tia Tongliong masih tetap merdeka, itu disebabkan, kalau si naga besi kabur mati-matian, dengan tidak ingat lagi bahaya dari sukarnya jalanan, tetapi Hoa Ban Hie masih memikir-mikir. Si malaikat kemelaratan hanya ingin supaya ia tidak terpisah jauh dari itu musuh, agar dia itu tidak sampai lolos. Selagi di sini Hoa Ban Hie dan Pian Siu Hao seperti main petak, di atas lembah, Heng Yang Hie In Sian Ie dan Tonglo Hie Jin Tan Cheng Po sudah selesaikan tugas mereka akan bikin tidak berdaya anggota-anggota dari Kang Sampang. Tapi dua jago ini tidak mau kurbankan jiwanya banyak orang, terutama karena mereka tahu, rombongan anggota Hai Tongko itu bukannya orang-orang yang bertanggung jawab. Hati mereka berdua ada murah, pertimbangan mereka ada adil. Lekas menyerah demikian mereka serukan. Siapa mau hidup, lekas letaki senjata, lekas mundur akan tunggu putusan. Kita orang tak akan bunuh orang yang tidak bersalah, kita tidak akan musnahkan perusahaan. Penangkapan ikan dari Kang Sampang, tetapi, jangan melawan. Seruan itu mengasih hasil, semua anggota Hai Tongkok jadi ketakutan, bukan saja mereka berhenti menyerang, malah mereka pada lari turun bukit. In Ye Uliang lihat orang berhenti menyerang dan obor-obor pada padam, ia tidak lihat pada Pian Siu Hao, lantas saja ia menduga pada keruntuhan pihaknya, ia bisa menduga bahwa si naga besi sudah kabur atau bercelaka di tangan musuh. Aku pun mesti menyingkir, ia pikir akhirnya. Hanya sayang, It, Cie Sinkang berpikir sesudah kasep. Sebab segera juga ia lihat datangnya satu pengemis tua, ialah Ang Tiu. Eh, orang si LN, perhitungan kita mesti dibereskan kata pengemis itu. Apa benar kau hendak angglap utangmu dan kabur? Sebagai juga seekor walet, dengan habisnya jengekan itu, Ang Tiu sudah lompat menghampirkan In Ye Uliang, begitu ia injak tanah dengan tombak pendeknya Lian Ho An Choa Kutsio, ia sudah lantas menyerang. In Ye Uliang gusar, di mana ia tahu ia sukar lari, ia hunus pedangnya dengan apa ia tangkis tusukan musuh, maka di situ, berdua mereka jadi bertempur. Ang Tiu merangsek, serangannya gencar, agaknya benar-benar ia tidak mau loloskan musuh ini. Justru itu, orang-orang Kang San Pang atau Hai Tong Kok telah kabur semua, obor mereka dilemparkan. Sembarangan, maka di antara sampokan angin, obor-obor itu ada yang berkobar-kobar. Tatkala itu, di pihak lain Pian Siu Hao O sudah lari balik ke mulut lembah. Di sini ia mesti saksikan bagaimana orang-orangnya sudah kabur semua. Dalam kekhawatirannya, ia segera melihat Tan Cengpo dan Sian Ia lari menghampirkan untuk kerintangi padanya. Dua orang itu masing-masing datang dari jurusan timur dan barat. Tia Tong Leong mesti kertak gigi, karena ia nampak, maju sukar, mundur tidak bisa. Maka ia cekal keras cambuk Kulo Piannya, dengan satu gerakan ia loncat ke depan, bila kakinya menginjak tanah, ia sengaja mendek sedikit dan sempoyongan dua tindak. Di saat itu, Kiong Sin telah dapat menyusul, sambil berlompat ia kerjakan ruyung susat pangnya untuk hajar bebokongnya ketua Kang San Pang dan menotok dengan gunakan ujung ruyung. Dalam saat genting yang berbahaya itu, Pian Siu Hao O tidak lupakan kelicinannya, ia masih mau gunakan akal atau tipu daya. Dengan geser lubuh sambil memutar sedikit, ia telah kasih ruyung lewat di samping tubuhnya, sambil berbuat demikian, dengan cambuknya ia terus menyabet pinggang musuh, gerakannya sangat cepat. Hoa Ban He terperanjat, dalam kagetnya ia lompat menyingkir ke kiri, ruyungnya digerakan akan merintangi cambuk. Tapi cambuk itu sudah mengenai batu kecil, hingga batu itu mencelat berhamburan. Pian Siu Hao O tidak berhenti sampai di situ. Ia gunakan ketika akan putar tubuhnya dengan gerakan Lian Hoan. Ji Yao Pou atau tindakan beruntun-runtun dan sambil berbuat demikian, ia hajar pula batu kecil berulang-ulang, hingga batu itu meletik ke sekitarnya. Batu-batu itu bisa jadi perintang bagi musuh-musuhnya, terutama Hoa Ban He. Kemudian, sesudah dua putaran, cambuknya dipakai terus menyabet paha kanannya Kiong Sin. Selama batu berhamburan, Hoa Ban He tidak bisa merangsek lebih jauh, ia terpaksa merandek dengan lindungi saja dirinya, maka waktu ia diserang secara mendadak, terpaksa ia mesti berkelit sambil lompat tinggi. Ini adalah ketika yang dikehendaki oleh Tia Tong Leong laliat musuh lompat mundur, bukannya ia lompat akan menyusul dan menyerang lebih jauh, justru ia lompat ke jurusan timur utara, ke satu tanah munjulu untuk angkat kaki atau letaknya tempat, maka ia pun ketahui, bila ia bisa lewatkan puncak itu, ia akan tiba di luar mulut lembah, di situ ada tempat yang sukar, jalanan yang berbahaya dan ia kenal baiklah ingin ambil jalanan berbahaya itu untuk menyikir dari ancaman. Kebencanaan. Waktu itu, penyerangan di dalam lembah pun sudah berhenti, maka juga Lim Xiao Chong dan Cukat Pok bersama Yan Toan Yo dan Yan Leng Nen sudah lantas maju ke jurusan barat selatan, tempat yang agak rendah untuk nerobos naik. Tempat itu sebenarnya berbahaya, tapi dengan tak ada serangan pula, bahaya itu telah lewat untuk mereka berempat. Mereka loncat naik dengan pegangi Oyo Toyot pohon untuk merayap ke atas. Tiaw Sam E dan yang lain-lain, semua orang Kiong Kee Pang, tidak turut teladan dari Cukat Pok dan kawan-kawannya, sebaliknya mereka maju ke mulut terowongan, di sini mereka semua bekerja akan membuka jalan. Ketika Lim Xiao Chong dan kawan-kawannya manjat ke atas, waktu itu justru Pian Siu Ha O O sedang mengambil jalan yang berbahaya akan meloloskan diri, maka juga Yan Toan Yo dan gadisnya, lihat si naga besi hendak melarikan diri. Yan Leng Nen ada sangat gelusar ketika melihat musuh besarnya itu hendak kabur. Ho A Lo O Su, jangan ijankan manusia jahat itu lari berseru nonayan. Kita hendak membalas sakit hati kepadanya Ho A Ban Hiya dengar seruan itu. Ya, kunyuk itu hendak melarikan diri ia sahuti. Ia hanya bisa kabur jika aku si pengemis tua sudah gantikan ia mampus. Sementara itu, Yan Siu Ha O O sudah sampai di atas. Ia ada sebat dan ulat. Di situ ia berhenti akan pungut beberapa batu besar, dengan itu ia menyerang ke bawah, pada musuh-musuhnya. Ia harap musuhnya binasa tertimpa batu atau sedikitnya mereka terhalang untuk naik ke atas. Ho A Ban Hiya mesti gunakan senjatanya akan pukul batu-batu yang menyerang padanya. Ia jadi sangat gelusar karena serangan itu. Tian Siu Ha O O ia berteriak. Kalau bapak moyangmu bisa izinkan kau menyingkir dari sini, aku akan jadi turunanmu. Ho A Ban Hiya pun tidak sudi, di depan banyak orang, bikin musuh itu terlolos. Ia anggap itu berarti jatuh merknya. Maka, dengan siapkan susat Pang Ia lantas loncat naik ke atas akan maju dan kejar musuh licik itu. Ia gunakan kengsinsut dan awasi batu musuh.